Intro Assalamualaikum bertemu lagi dengan ibu ibu disini akan melanjutkan penjelasan pada pertemuan sebelumnya pada pertemuan ini ibu akan menjelaskan tentang perkembangan biarkan hewan untuk lebih lanjutnya marilah kalian simak penjelasan berikut ini Perkembang biarkan hewan Perkembang biarkan hewan dibedakan menjadi dua yaitu perkembang biarkan generatif dan perkembang biarkan vegetatif Perkembang biarkan hewan Perkembang biarkan hewan secara generatif atau kawin itu adalah perkembang biarkan yang melibatkan induk jantan dan induk betina Pada perkembang biarkan hewan terjadinya proses bertemu sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina yaitu sel telur yang kemudian menghasilkan embryo atau calon anak yang tumbuh di dalam telur berjangkang atau rahim induk betina yang kemudian embryo dikeluarkan dengan tiga cara yang pertama bertelur atau opipar Zygote hewan opipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras kemudian telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina Ada pun ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu dia tidak memiliki daun telinga contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain seranggang ikan katak cicak platipus dan burung bisa dilihat pada gambar disana adalah salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu platipus kedua melahirkan atau pipipar embryo hewan pipipar tumbuh berkembang di dalam rahim dan itu merupakan ciri khas hewan mamalia di dalam rahim embryo akan mendapat makanan hingga siap dilahirkan ada pun hewan-hewan yang berkembang biak dengan melahirkan antara lain kucing harimau kerang kelinci sapi kambing gajah paus lumba-lumba dan banyak lagi yang lainnya yang ketiga bertelur dan melahirkan atau opo pipipar embryo hewan opo pipipar dibungkus oleh cangkang telur telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya melainkan tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas kemudian anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan ada pun hewan yang termasuk opo pipipar antara lain ular boang ikan hiu macan sebagaimana dilihat pada gambar jenis kadang dan kuda laut perkembang biakan hewan secara pegetatif atau tak kawin perkembang biakan ini hanya melibatkan satu induk ada pun contoh perkembang biakan hewan secara pegetatif antara lain yang pertama pembentukan tunas hewan yang dapat berkembang biak dengan cara tunas yaitu hidra dan kubur-ubur tunas akan tumbuh dari tubuh induk kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa yang kedua fragmentasi contoh hewan yang melakukan perkembang biakan dengan cara fragmentasi adalah cacing planaria sebagaimana dilihat pada gambar disana cacing planaria dia akan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian kemudian potongan tersebut akan tumbuh menjadi individu baru yang ketiga membelah diri contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah hewan yang bersel tunggal yaitu amoba satu induk amoba dia akan membelah diri menjadi dua yang kemudian berkembang menjadi individu dewasa nah tadi kan sudah kalian simak penjelasan tentang perkembang biakan hewan perkembang biakan hewan itu dia terbagi menjadi dua yang pertama perkembang biakan hewan secara generatif atau secara kawin yang mana disana ada tiga cara yaitu dengan cara bertelur atau opipar melahirkan atau pipipar dan bertelur melahirkan atau opopipipar perkembang biakan hewan secara penetatif juga terbagi menjadi tiga macam yang pertama yaitu dengan cara pembentukan tunas yang kedua fragmentasi dan yang ketiga membelah diri sampai disini dulu penjelasan pada pertemuan kali ini semoga bisa dipahami ibu akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi selamat menikmati